Oke, jadi teman-teman ini adalah video pertama aku di Youtube Nah, jadi di video pertama aku ini aku akan mengasih tips dan cara gimana kita merawat motor kesayangan kita Agar tetap prima, walaupun di kondisi motor atau di umur motor yang sudah kita bisa kita bilang cukup tua ya Ini sudah berumur 6 tahun ya karena motor saya R25 Old yang keluaran 2015 Nah, jadi di video kali ini aku buat tips dan caranya gimana jadi sedikit agar panjang durasinya Nah, teman-teman bisa saksikan gimana caranya aku mengganti beberapa part ya Sama caranya gimana untuk yang mudah lah untuk melakukan treatment kecil untuk motor kesayangan kita Jadi, teman-teman bisa saksikan langsung aja di video selanjutnya ya Oke, teman-teman dukung terus channel ini Bantu subscribe, like, komen, dan share Terima kasih Nah, jadi Service sendiri Untuk akhir tahun ini Yaitu kita Melakukan Pergantian oli Oli standar aja ya kan Nah, filternya juga Ini pakai yang Yamaha Air radiator Terus kebetulan Untuk kampas trim belakangnya juga sudah mulai habis Ini STP Untuk Full injeksi Full injeksi Cleaner Nah, ini Agent flush ya Terus kita mau bersihkan Rantai juga Chain cleaner Dari master Chain loopnya juga dari master Oke Terus terakhir nanti Kita akan Cuci motornya Jadi Hari ini kita akan Service sendiri Pergantian oli ya Ya Rutin-rutin aja lah Ganti oli Terus Nanti kita akan bersihkan Rantai juga Pokoknya Kasih treatment Akhir tahun yang enak lah Oke Ikutin terus Langkah-langkahnya Nah Sebelum itu Kita harus Mengukur Engine plusnya ya Ini aku pakai gelas ukur Kenapa marah mama Aku gak tau lah ya Nah, jadi kita harus ukur itu Dia di 150 mili ya Karena kan Menurut Ininya Ini kan kemasannya itu 450 mili ya Jadi kalau Cara ngitungnya itu 450 mili Dia kan kapasitasnya ini 6 liter Jadi 450 mili Dibagi 6000 Nah, jadinya itu 0,075 Dikali berapa Takaran Oli kita Nah, jadi karena 2 liter R25 Karena pergantian filter Sekaligus Jadi 0,075 Dikali 2000 Sama dengan Nah, 150 mili Jadi Kita ukur dulu nih ya Teman-teman Ini cara bukanya Oke Ini kita ukur nih 150 mili Oke Harusnya sih tadi Pakai itu ya Eh, kayaknya kelebihan deh Yang ini yang mili Grams Ini grams Yang milinya mana Ini dah Yang milinya Ya Oke Kita tuangkan Ke Dalam mesin Oke Jadi kita Menggunakan tang ya Buka Buka ini ya Kita buka Aduh coy Kita masukin deh Ini Oops 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 Ya Gak apa-apa deh Tempat dikit-dikit ya Nah Seperti itu Kita kunci lagi Sorry coy Ayamnya Rada resep nih Nah Agak ketat sedikit Ininya Kita lap Ya kan Nah Setelah itu Kita hidupkan 10-15 menit ya Nah Biarkan dia Bekerja Supaya Bercampur dengan Oli-oli yang lama Jadi Gram-gramnya itu Bisa keluar ya kan Jadi nanti kondisi Mesinnya itu Betul-betul Fresh Kita masukin Oli baru Labemantol Oke teman-teman Ntar Aku sambung Begitu Pas Sudah Dalam keadaan Mati ya Oke ya Tadi Setelah Kita tunggu Tadi 15 menitan Aku Diamkan Sebentar Ini Kita akan Melepas Ini Baut olinya Dalam keadaan Panas ya Enggak Dalam keadaan Hangat lah Biar olinya Ini itu tetap Masih encer Pelan-pelan aja Awas panas Kita lihat Seperti apakah Sekit lagi Kena cipret guys Itu dia Terlihat kan Sangat encer kan Beg Mantap Kotorannya Pasti Ikut keluar semua Ini Biar mesinnya Tetap lebih halus Tangan pun Kena Tisu Mana Tisu Jangan Menteri T amusement Tuj Kena T foot T nhà T Motor Taju Tui Tui Nanti setelah udah gak berhenti Kita turunkan dari pedok ya Biar dia turun semua oli-olenya Mungkin nanti kartel olinya masih ada sedikit ya Nah kita cari tisu dulu nih Kena semua nih Orangnya pun ikut mandi juga nanti ntar Gak apa-apa lah ya Sekaligus ikut bersih-bersih Nah setelah itu Kita buka Oh masih keluar asap coy Masih panas berarti Di dalam Di luar sih gak Oke Masih encer terus Masih keluar terus Ini filter oli ya Buka filter oli tuh Netes terus coy Tekuras habis Jadi oli-oli yang lama itu Keluar semua Berikut dengan endapannya Keluar terus Tapi Kalau bisa bukanya dalam keadaan hangat ya Biar olinya betul-betul Ikut Keluar Kalau udah keadaan dingin ntar Dia udah kayak Ngendap lagi kan Kita buka aja semua Sampai bener-bener Nah tuh Anjir Ikut masuk ya coy Saking panas ya masian coy Oke Oke lah Kita di diapengkat dulu Sebentar Olinya turun semua ya Oke Sampai kita tunggu Olinya betul-betul Turun semua Kita akan Menguras air radiatornya dulu ya Licin coy Karena tangan Beroli-oli Kita buka Satu persatu Jangan sampai ada yang Kececer coy Oke Wah Disini masih ada Ternyata Satu lagi Lupa Ternyata Bau plastik Ini dia Kita buka coy Oke Yang ini ya doang Kita buka Terus Terus ininya Masih panas gak Oke Kalau sudah Tidak panas Kita buka aja Tuh Nah Air radiatornya Sudah terbuka Ini Pakai kunci 8 ya Ini Disini Oke Nah tuh dia Nampak kah Wah Dia ngucut Banjar-banjar deh Ntar kita bersihin lah Biar gak kena marah Nah Biarin begini dulu lah Masih panas Masih panas kan Oke Biarin dia dulu Turun Eh Eh Yang mana yang betul nih Biarkan dia turun Yang mudah dulu nih Dari yang terluar dulu Ini dia Kampas remnya Ini Kampas remnya Pakai yang RCB ya Belum habis sih Masih tebal Cuman Kurang pakem coy Gak tau kenapa Dia kayak Kayak gak Gigitnya kayak gak Enak gitu Memang yang Ori juga yang enak Nah jadi kita mau Melakukan pergantian Kampas rem Nah ini dia Ayo kita hajar Pertama Kita pakai Kunci 12 Untuk buka Bautnya ya Aduh Sorry coy Ini dia Sudah terbuka Terus Pakai tang Yang runcing Kayak gini Untuk buka Cepitan capnya Seperti ini Cap yang ini Oke Habis itu Lihat nih Sudah gitu Tinggal Kita tarik ke atas Cuman Sebelumnya Harus kita Longgarin dulu nih coy Agak Agak mepet Kita longgarin dikit Kita longgarin dikit Disbricknya Nah Ini kita cabut Kita tarik Nah Seperti ini Otomatis dia Langsung keluar Yang ini juga Wah ini lengket sekali coy Nah Nah ini Ini kalau Bisa dilihat nih Masih tebal nih kan Tuh Cuman Gak enak ini Ini merek RCB coy Nampak Gak logonya Gak tau nih Kenapa nih RCB nih Produknya Kayak gini nih Hah Nih Masih tebal Oke Kita lanjut Mataharinya Lagi pole Lupa bawa kartel Nah ini dia yang baru coy Moga-moga ini gigit ya Soalnya Pengereman nih Paling penting Faktor paling penting Kalau gak ngering Gak Gak berhenti kita Nih Kita tengok nih Yang ini yang bulat nih Masuk ke paling ujung Nah tuh Kalau udah seperti ini Ini tinggal Tarik ke bawah Terus Tinggal masukin Ini pinnya Udah Gitu doang Yuk Kita pasang coy Tapi Sepertinya Ininya Harus kita Gendorin lagi Karena ini Kampasnya baru coy Jadi Gak kuat ya Kebang Oke Tumpal kali coy Oke 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 Masukin Pinnya Sudah Jangan lupa Dimasukkan juga Murnya Terus Ini dia terakhir Kali Capnya ya Biar Tentunya gak Lari-lari Sini Sini Adumah Dimasnya Sini Dima cari Tidak Dimas atives Sini Dima 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 hai 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 kayaknya ini agak susah cuy nah oke tinggal kita ketatkan pakai yang 12 ke atas tinggal kita coba rengat oke ini seret nih masih tebal oke siap nah jadi pergantian itu sangat simpel lah sangat gampang hanya untuk mengganti kampas rem ini dia enggak perlu yang terlalu gimana-gimana kali cukup kunci 12 sama tang runcing sudah seperti itu ya kira-kira ya seret nih nih karena tadi dah yang pakai yang lama nih dah udah hancur-hancurnya enggak tahu nih RCB padahal masih tebal baru ganti kemarin tapi enggak enak coy licin Hai kalau untuk pengereman harus yang baguslah jangan yang ngasal dan harganya yang ini berapa kemarinnya 90ribuan lah sedangkan yang ori itu 140 beli di dealer resmi Hai kamu kamu ke pakem ya kita lanjut setelah itu langsung kita isi kenapa aku pakai yang biasa aja karena peruntukannya itu bukan untuk balak bukan untuk yang Hai temen gimana-gimana jadi aku pakai yang biasa aja udah cukup untuk aku rasa ini dia kita isi langsung supaya enggak ketinggalan jadi nanti pas pengisian di radiator lebih enak jadi nyedotnya dari sini nah sedikit lagi jangan terlalu penuh juga oke kayak ini terlalu penuh sih hahaha jangan lupa deh tabung kecilnya dimasukin juga oke tinggal masukkan lagi ke dalam mana dia lupangnya oke tekan rapat pasang casingnya nah saran kalau pasang casing ini ini pakai murah ini jangan terlalu kencang coy gampang dol kalau kalau dia udah nusuk pedalam pecah wajib ganti karena nggak bisa dilem bisa dilem tapi pasti rembes lama-lama yang penting dia udah teker aja jangan terlalu dipaksa nah seperti ini oke cukup jangan lupa nih buat 10 nya oke oke kelar tinggal kita isi yang di radiator sebelum kita isi yang di radiator kita kunci dulu ini ntar kelupaan bahaya airnya jadi keluar lagi rugi kita ya kan ini juga jangan terlalu kuat karena dia punya seal eh bukan seal sih apa sih namanya eh bukan seal sih apa sih namanya ring jadi pasti aman lah tutup dulu mantel netes taruh ke dalam jangan lupa kita pakai corong biar aman kira-kira sudah masuk kita tuang pelan-pelan cuy dikaratakan kita belum masukin oli jadi belum bisa dihidupin ntar kita hidupin yang penting kita tuang aja dulu nah tuh tuh dia gelombong-gelombong biarin sebentar dia bakalan turun kita isi lagi pelan-pelan aja sampai kuapnya keluar nah tuh kita tuang lagi nanti kita padatkan sambil kita hidupkan mesin nah ini kita biarkan dulu kita sisakan sedikit kita tutup supaya aman nah lanjut kita ke pemasangan oli ya filternya dulu kita pasang keras kali cuy wah tuh paksa main buka paksa nah kita akan tuang ke dalam filter yang baru sedikit oke lalu kita pasang lalu kita pasang kita kesini ya kan ini filternya sudah terpasang udah diketati juga begitu juga dengan bautnya nih udah ketat ya udah gak ada netes nih nah ayo kita masukkan ulinya cuy ini dia ini kita singkirkan dulu harus ada corong ya kita pakai corong apa nih oke jadi ini kita akan mulai proses pemasukan oli ya ini ini udah bikin corong manual ini kita masukin pelan-pelan sampai semua olinya masuk pastikan tidak ada yang tumpah ya karena kalau tumpah udah pasti olinya kurang ini dan kita harus beli sebotol lagi dan itu sangat menguras isi kantong oke kita lanjut masuk ke botol yang kedua ya kita lihat ya 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 sudah sekali cuy mataharinya naik Tadi pagi sempat gerimis mendung Tadi pagi sempat gerimis mendung Setelah itu kita pasang tutupnya Kita lep dulu pakai tisu Tapi hati-hati ya Jangan pakai tisu yang mudah lekang Nanti bahaya Nah ini teman-teman bisa tengok nih Takarannya udah naik ya Ini karena olinya belum naik ke mesin Jadi terlihat penuh Seharusnya ini pasti di tengah Di antara ini Ada garis 1, garis 2 Di tengah-tengah sini Ini karena belum dihidupin Jadi belum naik ke mesin Nah ini kita cross-check lagi Kita cross-check lagi Pastikan Semua ada terkunci dengan Kuat ya Jangan sampai ada yang Kolinya netes Atau merembes atau gimana ya Kita pastikan kering semua nih Pakai tisu biar kelihatan Nah itu Nah kita coba hidup ini Semoga-moga Tidak ada yang bocor ya Nah Teman-teman bisa lihat tuh Sudah langsung Habis bahkan Langsung kekerjaan ya Agar lebih baik ya Suara mesin pun lebih halus Kita renangkan oli baru ya Oke Sambil hidup gini Sambil kita tuang Filter Eh apa ya filter Sorry Kita tuang Pullernnya Kita geser dulu Sampai dia Bener-bener Penuh Tuh masih banyak kok Tuang kosongnya tuh Nah Weh Silap Silap teman-teman Silap Kita isi lagi pelan-pelan Jangan kayak tadi 14 ya Jangan lupa Oh 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 Oke sudah sudah cukup apakah masih kosong kita isi lagi Oh masih ternyata teman-teman dia masih mengeluarkan gelombong ya kita isi lagi sampai betul-betul padat jangan ragu-ragu seharusnya sih dia untuk satu botol ini 800 ya 800 untuk di radiatornya 100 mili untuk di reservoir seharusnya sih kita biarin dulu lah ya oke setelah itu nanti kita pasang semua baru kita lanjut untuk pencucian ya Oh enggak bersihin rantai dulu kita dikarenakan rantainya nih ha the kill kotor cuy kita bersihin pakai tadi kita bersihin pakai ini chain cleaner ya ini sengaja aku bikin videonya agak panjang bahkan sangat panjang sih video pertama aku yang panjang lah karena kan aku pengen membagi tipsnya tanpa harus dipotong-potong ya semoga teman-teman enggak bosan menontonnya karena ini sekedar tips cara membuka cara memasang cara pergantian oli enggak perlu ke dealer kan apalagi di zaman pandemi seperti ini walaupun ya copy mulai meredah tapi ya tetap harus hati-hati ya kalau bisa hindarin kerumunan ganti oli sendiri gampang yang penting ada kunci-kuncinya sangat gampangnya bersihin rantai juga sangat gampang ganti air radiator juga sangat mudah ya Nah nanti terakhir kali setelah isi penuh tankinya kita masukkan ini STV full injector cleaner setelah semua terpasang kita akan buka ini cover tutup rantai ya untuk pinggir depannya tadi dah aku kendorin tinggal kita petorin aja ini juga pakai kunci lapan biar teman-teman bisa lihat gimana kotornya nih buh pasti parah nih hahaha tengok nih tempukan dakinya buh parah parah John kita akan pindahin ke depan situ untuk bersihnya ya karena kalau disini ntar susah kok di keramik susah bakalan bersihin kotoran jadi kita akan pindahin ke depan biar lebih mudah ntar nyiramnya Oke Oke kita bersihkan dulu nih semprot ini cairan sangat ampuh coy aku udah berapa kali pakai ini biar lebih efektif kita kuasin biar dia lebih cepat nah tuh udah licin coy maklumlah kotorannya rontok sendiri coy oke kita lanjut ke bagian rantai langsung netes coy ini berapa bulan nggak dibersihin banyak kali keraknya tengok tuh pin rantainya langsung kuning langsung bersih kelihatan kan ini juga bisa untuk O-ring X-ring dan jet ring ya jadi nggak perlu khawatir silnya rusak kan ini sudah dipormulakan sudah dipormulasikan sedemikian rumpah untuk aman terhadap karet yang ada di selajalah rantai kita ya lebih enak memang sambil diputar cuma dikarenakan kita sendiri ya seperti inilah ntar aku bakalan bersihin sendiri cuman ini aku kasih lihat cara-caranya biar lebih mantul rantai bersih penampilan oke performa juga makin oke selamat menikmati 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 dia akan seperti ini sampai ininya patah saking semangatnya nih yang banget cuy langsung bersih cuy tinggal kita bersihin sikit-sikit pakai air kita lap terus habis itu kita kasih chain loopnya Nah untuk hasilnya teman-teman bisa lihat tuh keren kan rantainya langsung gold ya langsung bersih tuh tinggal disemprot air dikit aja kita keringkan semprot chain loop ya habis itu itu kita cuci ini tadi kotor semua pelok-pelok motornya Oke teman-teman let's go kita cuci 2 2 3 4 5 selamat menikmati 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 dibawa mau harian mau untuk kebutan-kebutan dikit boleh lah ya Nah ini sekedar apa ya sekedar ngasih info NG plus ini dia berfungsi untuk mengencerkan oli jadi begitu olinya dibuang semuanya ikut terkuras jadi bersih lah enggak ada lagi oli-oli lama yang lengket atau enggak yang udah membandel di dinding-dinding mesin di dalam itu pasti sumakan rontok Nah kalau untuk warnanya itu kurang lebih seperti ini seperti bensin sih agak menguning ya ini dia tidak memuai karena tadi pegang tumpah enggak kering-kering sampai harus dilap dulu Nah kalau ini karena udah seperti namanya juga cleaner injector ya untuk membersihkan menambahkan ini dia dari STP juga support concentrat full injector cleaner ya Nah jadi kalau untuk ini dia setiga mili untuk satu liter jadikan kapasitas tangki R25 itu sekitar berapa ya empat belasan ya empat belas empat liter kalau enggak salah Nah jadi bisa teman-teman kalikan aja 3 mili dikali 14 Nah itu nanti hasilnya dituangin ke tangki ya disk brake nya juga tadi udah terpasang ini yang lama yang RCB air radiator juga udah terpasang udah lah berarti motornya udah siap untuk dibawa main tinggal dipasangin semuanya maka kelar lah sudah jadi segitu aja ya teman-teman ya untuk perawatan luar dan dalam motornya saya juga udah dicuci menggunakan tadi sampo khusus nyuci lah nah Hai kalau begitu berarti sudah kelar perawatannya hari ini Andre Putra out jangan lupa subscribe like dan komen oke hai 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 selamat menikmati